Menikmati buah durian paling nikmat adalah sesaat setelah buah berduri ini jatuh dari pohonnya. Nah di kawasan trawas ada tempat wisata yang bisa mewujudkan hal ini. Menikmati buah durian langsung dari kebunnya. Dan saya pun telah mencobanya. Ini dia, ayo melaku-melaku. Mbak, ngapain di atas mbak? Ini rumah saya mau ambil durian tapi susah banget ambilnya. Ngapain di bawah ada yang mateng kok. Loh serius? Oh kalau gitu saya ambil di bawah aja ya mas ya. Waduh. Berada di laring gunung penanggungan desa Duyung kecamatan Trawas, Jawa Timur. Beragam jenis buah-buahan tumbuh dan subur. Namun buah spesial yang ada di sini adalah buah durian. Di antara beragam jenis durian yang kerap jadi incaran adalah jenis durian merico dan durian susu. Tapi jangan salah ya, memilih durian yang legit dan manis ada caranya. Oh yang ini, ciri-cirinya apa nih mas? Oh udah jatuh dari tangkainya. Nih kata masnya, kalau durian yang sudah mateng itu biasanya ciri-cirinya dia sudah terlepas dari tangkainya. Tapi untungnya dia masih terikat di tali-tali yang mengikat durian ini. Biasanya durian akan diikat ketika dia sudah muncul pada umur tiga bulan. Supaya nanti pada umur empat sampai empat setengah bulan ketika durian matang dan bisa dipanen, dia tidak jatuh ke tanah. Jadi tetap bisa dimakan ya mas ya. Coba kita cium dulu baunya. Jika kamu pecinta durian, ada satu tempat nih yang gak boleh dilewatkan jika sedang piknik keterawas. Yap, fresh green namanya. Dibuka pada 2012 lalu, kawasan yang berada di areal seluas 5 hektare ini tak kurang ada 450 batang punggung durian dari berbagai jenis. Mulai dari durian lokal hingga durian montong asal Thailand. Di sini kita bisa memilih durian sesuai bentuk dan juga harga yang ditentukan. Mau yang besar atau yang kecil. Durian coklat atau durian kuning. Semua tergantung dengan selera kamu. Yuk dipilih, dipilih, dipilih. Nah di sini kita bisa memilih sesuka hati mana durian yang ingin kita makan. Dan jangan lupa di sini kita juga bisa menawar durian yang sudah kita pilih. Iya bu ya? Kalau gitu saya mau beli ini harganya 5 ribu dapat. Gak boleh. Usai memilih durian yang saya suka, saatnya makan. Hmm mantap. Menikmati buah durian yang langsung jatuh dari pohonnya, berasa lebih fresh dan lebih manis. Awalnya kita sih punya inisiatif meningkatkan sumber daya manusia, masyarakat. Tentang pemberdayaan masyarakat untuk mengeksplorisasi durian. Dimana terawas ini salah satunya adalah potensi alam tentang wisata durian itu sendiri. Banyak pengunjung yang selama sebelum kita tampilkan durian terawas itu banyak yang wisatawan itu makan durian di pinggir jalan. Akhirnya kita punya inisiatif dimana orang makan durian di bawah pohon durian itu sendiri. Tidak cuma saya, sensasi berbeda juga dirasakan oleh pengunjung lainnya. Kan lagi musim durian juga, jadi pasti pada durian lagi masalahnya enak-enaknya kan, lagi banyak juga. Jadi, dan kita juga senang banget makan durian jadi pada peliburan kesini. Enak banget sih. Kan apalagi duriannya itu benar-benar mateng dari pohonnya, jadi rasanya itu manis. Enak banget deh pokoknya. Aku barusan sekali kesini, cuma recommended sih untuk liburan keluarga, enak, asri. Banyak permainannya ada, terus kuliner juga ada. Terutama ya bagi penggemar durian ya, kalau durian suka lah. Selain menikmati buah durian langsung dari pohonnya, beragam olahan berbahan durian juga dikembangkan oleh pengelola. Selain jus durian yang berlabel es mendenduren, ada juga loh pinggong dan bakpau durian. Hmm, sedap. Ya tadi kan kita udah makan duriannya kan, ternyata buah durian itu selain bisa dimakan langsung, bisa juga diolah menjadi berbagai macam penganan ya bu ya. Kayak disini tadi ibu bikin bapau durian, terus ada orde-orde durian. Dan yang ini lagi saya buat itu namanya winggo durian. Ya bu ya, saya jadi penasaran merasanya nih bu. Kita kebih matengnya ya. Sama seperti proses pembuatan winggo pada umumnya, hanya saja daging buah durian ditambahkan dalam adonan. Wah, ternyata panganan dari olahan durian ini gak kalah enaknya loh. Awalnya sih kita bikin winggo durian itu karena durian itu tahannya cuma satu minggu. Terus dagingnya ini buat apa? Selain buat jus, durian, terus kita punya insiatif sama kru fresh green sendiri, kita buat sebuah snek. Dan itu untuk mendongkrak penjualan wisata yang kita hadapi sekarang ini. Kenapa kita coba winggo durian, ternyata juga sukses. Selain itu kita lagi ngembangkan orde-orde durian sekarang. Nah, tunggu apa lagi? Jika kamu pecinta buah penduri ini dan sedang berada di Jawa Timur, tak ada salahnya kan berkunjung sejenak di kebun fresh green terawas. Pengelola menggratiskan tiket masuk, namun untuk membeli atau mencicipi durian ya harus bayar dong. Indahnya panorama alam serta ditemani buah favorit kamu bisa menjadi pilihan untuk habiskan libur akhir pekan. Indonesia Rosa, Abis Santoso, melaporkan untuk Piner.